Sementara itu Ketua Komisi 3 DPR Aziz Yamsuddin enggan melanjutkan pro-kontra pemilihan pimpinan KPK. Menurut Aziz, pro-kontra pemilihan pimpinan KPK adalah dinamika demokrasi. Sementara sebelum terpilih sebagai Ketua KPK, Irjen Paul Firly Bahuri berjanjakan menegakkan hukum di Lembaga Antirasuah KPK. Pertama kita harapkan dengan para pimpinan yang terpilih, khususnya kepada Pak Ketua Pak Firly, untuk bisa menjadi pengayom di antara komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu hal-hal yang menjadi kontroversial, menjadi pro dan kontra itu kita bisa pahami lah. Bahwa itu merupakan dinamika yang terjadi. Tapi kan end of the, daripada perjalanan ini kita sudah akhiri, Komisi 3 sudah memilih, dan kami akan membuat surat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan dalam rapat paripurna terdekat, dalam mekanisme badan musyawarah, kemudian bamus, kemudian bamus ke dalam paripurna. Modal utama untuk menjadi pegawai KPK adalah dia selesaikan dirinya disini dulu. Karena kalau dia sudah selesai, maka dia siap untuk mengabdi itu. Dan saya kira negara ini memang menghendaki orang yang memiliki semangat, passion, spirit untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi sekali lagi saya katakan, konsep saya dalam rangka pemberantasan korupsi itu ada empat pendekatan. Pertama, saya akan kembangkan mitigasi approach, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan budaya, reformasi budaya korupsi. Sehingga tidak ada orang yang terjebak di dalam kasus-kasus korupsi.